Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terang-terangan mengaku ingin bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Tanya melalui daring, ia ingin pertemuan sekaligus pembicaraan itu dilakukan secara langsung. Menurut dia, pertemuannya dengan Xi bisa menjadi perkembangan yang positif terhadap hubungan bilateral Cina dan Australia. Pernyataan ini disampaikan Anthony Albanese pada Rabu 9 November 2022. Terkait pernyataannya ini, Albanese pun dinilai bisa melakukan pembicaraan dengan Xi Jinping dalam acara KTT G20. Pasalnya, Albanese sendiri dikonfirmasi akan menghadiri KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Sementara itu, Xi Jinping juga akan menghadiri KTT G20 di Bali. Ini artinya, kemungkinan pertemuan Albanese dan Xi Jinping bisa mungkin terjadi di salah-salah KTT G20 di Bali. Sebelumnya, hubungan diplomatik antara Australia dan Cina memang memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan kedua negara ini memanas, terutama saat Scott Morrison masih menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Awal perselisihan kedua negara tersebut dimulai dari Australia, yang mendorong digelarnya penyelidikan menyeluruh atas asal usul pandemi COVID-19 yang dilakukan di Wuhan, Cina. Cina yang menganggap usulan Australia itu tak berdasar, kemudian membalasnya dengan memperlakukan sanksi perdagangan terhadap produk-produk Australia. Terima kasih telah menonton!